Perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin belum usai. Baru-baru ini, Gus Samsudin membuat sebuah video di kanal YouTube miliknya bahwa ia sedang bersiap untuk berangkat ke Jakarta untuk menemui seseorang dan melakukan pembuktian. Rupanya kabar tersebut sampai ke telinga pesulap merah atau Marcel Radival. Ia pun langsung membuat video di Instagram dan secara terang-terangan menantang Gus Samsudin. Seperti apa, Gus Samsudin umumkan ke Jakarta. Melalui salah satu konten terbarunya di kanal YouTube Padepokan Nur Zat Sejati, Gus Samsudin memperlihatkan jika ia dan tim sedang bersiap untuk bertolak ke Jakarta. Ia menyampaikan bahwa tujuannya ke Jakarta adalah untuk menemui seseorang sekaligus akan melakukan pembuktian. Alhamdulillah kita mau ke Jakarta. Kita akan menemui seseorang untuk melakukan pembuktian. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, kata Gus Samsudin lewat kanal YouTube-nya. Meski begitu, Gus Samsudin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang akan ia temui di Jakarta. Ia juga tidak memungkap pembuktian apa yang dimaksud olehnya. Pesulap merah langsung beri tantangan. Kabar bahwa Gus Samsudin datang ke Jakarta direspons oleh pesulap merah atau Marcel Radival. Lewat akun Instagramnya, ia langsung mengunggah video berisi sindiran sekaligus tantangan kepada Gus Samsudin. Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian, ini tempat sudah gua sediain nih. Tinggal langsung aja kontak gua dong, ujar pesulap merah. Masa gak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian. Ayolah kalau memang berani kontak gua, akses gua kan sudah banyak, ucapnya menantang Gus Samsudin lebih jauh. Tak hanya itu, ia juga mengatakan lewat caption bahwa Gus Samsudin hanya berani berkoar-koar saja. Dukun cuma berani koar-koar doang tapi gak berani kontak buat pembuktian malah bikin drama konten-kontenan. Cuaks, ditunggu nih, tulis pesulap merah yang terus menantang Gus Samsudin melakukan pembuktian. Terima kasih telah menonton!